Inter Miami memutuskan untuk mengakhiri kontrak Nick Marsman yang pernah mengkritik rencana transfer Lionel Messi. Sport Dibley melaporkan, keputusan tersebut diambil langsung oleh David Beckham sebagai pemilik klub Inter Miami. Sebelum Messi resmi gabung Inter Miami, Marsman sempat melayangkan komentar pedas di media. Ia menilai klub yang bermarkas di Florida tersebut belum siap merekrut pemain top dunia sekelas Messi. Secara pribadi saya berpikir klub ini belum siap untuk kedatangan Messi, kata Marsman dalam sebuah wawancara di ESPN pada Juni lalu. Kami hanya memiliki stadion bersifat sementara di mana semua orang bisa berjalan di lapangan, tanpa pagar keamanan. Kami juga berangkat ke stadion tanpa pengamanan. Saya rasa mereka belum siap, sambungnya. Pernyataan Marsman dianggap bersinggungan dengan rencana besar klub untuk mendatangkan seorang pemain terbaik dunia. Inter Miami kemudian memutus kontrak Marsman yang sebenarnya masih menisahkan satu musim. Inter Miami FC hari ini mengumumkan telah melakukan pembelian biaya anggaran gaji atas kontrak penjaga gawang Nick Marsman di Major League Soccer, MLS, bunyi pernyataan klub. Sementara itu, kehadiran Messi ternyata memberikan gairah besar kepada Inter Miami. Magisnya terus berlanjut dengan mencetak tujuh gol dari empat pertandingan di Leal West Cup. Pada empat penampilan awalnya bersama klub milik David Beckham itu, Messi langsung menunjukkan performa gemilang. Terkini, Messi menyumbang dua gol saat Inter Miami menyingkirkan FC Dallas pada laga babak 16 besar Piala Liga, Senin 7 Agustus. Sepasang gol itu membuat Messi tercatat selalu mencetak gol dalam empat laga bersama squad Teherons. Total, Lionel Messi telah membukukan tujuh gol plus satu sis dari empat penampilan bagi Inter Miami. Terima kasih telah menonton!